Provinsi Kalimantan Barat kembali mendapat apresiasi Bunda Paut secara nasional pada tahun 2022 ini. Apresiasi ini menunjukkan keberhasilan penanganan pendidikan anak usia dini di Kalimantan Barat semakin baik. Provinsi Kalbar kembali meraih apresiasi Bunda Paut Nasional dari Kemendikbut Ristekdikti RI. Bunda Paut Provinsi Kalbar, Lismariani Sutarmiji mengatakan apresiasi kesekian kalinya ini menandakan metode dan sistematis pendidikan anak usia dini di Kalimantan Barat semakin baik. Apresiasi ini juga diterima beberapa kabupaten termasuk Kabupaten Sanggau. Lismariani Sutarmiji berharap apresiasi ini menjadi pendorong semakin dan berinovasinya metode sistem pembinaan anak usia dini di Kalbar ke depannya. Alhamdulillah kita bersyukur karena kita memang Provinsi dan Kabupaten Sanggau juga selalu mendepankan anak usia dini. Anak usia dini itu anak yang emas yang perlu kita support dan perlu kita dukung untuk sekolah, kesehatannya, pengasuhannya. Jadi kita semua itu harus mendahulukan anak usia dini. Kita selalu bersyukur mungkin Kabupaten Kota nanti bisa mengikuti Kabupaten Sanggau. Mudah-mudahan saya yakin bahwa Kabupaten Kota yang lain mempunyai potensi, mempunyai kreativitas, inovasi yang lebih baik dari Kabupaten Sanggau sehingga bisa memperoleh penghargaan, apresiasi terbaik dari Bunda Pautnya. Gubernur Kalbar Sutarmiji berharap apresiasi ini melecut semua Bunda Paut Kabupaten Kota untuk meningkatkan kompetensi diri dan berinovasi dalam mengembangkan berbagai metode pendidikan bagi anak usia dini ke depannya. Terima kasih.